Assalamualaikum, hari ini aku akan berbagi menu sederhana, simple, nasi goreng putih ini tuh sering dimasak ibuku dulu kalau udah tanggal tua untuk sarapan nah bahan-bahannya, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah daun bawang, pisahkan bagian putih sama hijaunya ya kalau makin banyak bawangnya dia makin enak ya teman-teman nah semua untuk bahan bumbunya ini dirajang aja kalau untuk bawangnya udah dirajang terus dicaca agak halus sikit ya teman-teman kudanya lanjut masak panaskan minyak kurang lebih 3 sendok makan ya terus ini aku pakai perencanya teri ya teman-teman ini terinya digoreng dulu sampai nanti agak setengah garing ya udahnya baru itu sisikan dulu ya teman-teman pinggirkan terus tumis bawang merah, bawang putih irisan daun bawang yang bagian putihnya ya tumis sampai aroma harumnya keluar ya nah kalau udah baru itu sisikan lagi masukkan satu butir telur di orek oreknya sampai agak kering ya teman-teman biar nggak berbau amis udahnya baru itu masukkan cabai-cabaiannya oseng lagi sampai cabainya itu terkena panas ya jadi aroma langunya dia hilang terus tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam ya pakai garamnya dikit aja karena ini udah pakai teri teri itu cenderung membawa rasa asin ya teman-teman jadi pakai garamnya dikira-kira aja dulu nah baru itu masukkan nasinya aduk-aduk sampai nasinya itu buyar ya nggak ada lagi yang menggerumpel dan tercampur merata dengan bahan-bahan bumbunya ya nah seperti ini ini udah tercampur merata ya teman-teman nasinya juga udah pada buyar terakhir jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah oke baru itu masukkan irisan daun bawang yang bagian hijaunya aduk rata sebentar lagi ya sampai agak layu nah siap disajikan ya teman-teman alhamdulillah ini nasi goreng jadulnya nasi goreng putihnya udah mateng ya siap untuk disajikan untuk teman-teman silahkan mencoba ya selamat menikmati